Halo guys, what's up? Balik lagi nih di channelnya Upahoye Di video kali ini, saya ingin berbagi kepada kalian Bagaimana sih caranya mengganti informasi kalian atau data-data kalian di MyRCL Home Ya guys, karena ini sesuai dengan request kalian, ya saya buatkan Karena berbagi itu indah sekali ya guys Yang pertama itu, kalian masuk di myrclhome.com slash mine underscore login Nanti bakalan muncul tampilan seperti ini Seperti biasa, kalian masukkan ID kalian dan password kalian Di sini saya sudah otomatis password dan username-nya Tinggal klik saja login Dan setelah itu bakalan muncul tampilan Royal Caribbean Group seperti ini Buat kalian yang sudah pernah masuk di dalam web ini Mungkin tidak akan asing dengan tampilan seperti ini ya Jadi yang paling sering diakses oleh kru-kru Royal Caribbean itu Khususnya saya ya, yaitu MyRCL Code Travel yang ini ya Yang kuning itu setelah itu si track ya guys Nah sekarang bagaimana caranya mengganti informasi data kalian Yang sudah kalian masukkan dan tiba-tiba saja misalnya nomor HP kalian berubah Nah caranya adalah kalian masuk di si track ya guys Setelah itu muncul tampilan seperti ini ya guys Kalian cukup scroll ke bawah Di sini saya menggunakan laptop ya Saya hampir lupa kasih tau kalian Kalau menggunakan HP mungkin ada sedikit perubahan ya Untuk masalah posisinya Kalian tinggal scroll aja ke bawah Di bawah itu ada menu Edit Personal Information Kalian bisa klik aja itu Setelah itu muncul tampilan seperti ini Yaitu Home Personal Information Dan di sini ada beberapa menu juga Ada Personal Information, Contact Information, Address, Parent Information, Emergency Contact, dan Life Insurance Beneficiary Ya seperti itulah ya Di sini ada Personal Information Ini adalah nama saya Kalau kalian ingin merubah nama kan nggak mungkin Biasanya sih nomor HP Yaitu Contact Information Di sini muncul tampilan seperti ini Kalau kalian ingin merubah nomor HP kalian Kalian tinggal isi aja mobile number yang ada di kolom ini ya Isi nomor HP yang kalian mau ganti Atau nomor HP baru kalian Setelah itu prosesnya akan mengambil waktu sekitaran 1-3 hari Karena di atasnya itu sudah ada tulisan Your updates are still on pending status Approval will be within 1-3 business days Jadi 1-3 hari bakalan kelihatan hasilnya Nah buat kalian nih yang kontrak pertama itu biasanya kalian ubahnya di sini Tapi buat kalian yang sudah melakukan kontrak yang kedua kali atau ketiga kali Perubahan data itu akan dilakukan ketika kalian melakukan check-in Nanti akan muncul di sana Jadi seperti misalnya nama orang tua kalian dan berapa persen misalnya ahli warisnya ya Misalnya orang tua yang ibu berapa, bapak berapa Jadi nanti akan kelihatan ketika kalian mau check-in Jadi ketika kalian check-in itu Akan kelihatan data-data kalian yang sebenarnya Kalau kalian ingin merubahnya kalian bisa rubah di saat itu Jadi setiap kontrak itu selalu di update oleh perusahaan company Royal Caribbean Semoga bermanfaat dan berguna untuk masalah bagaimana caranya mengganti data-data kalian Sampai jumpa lagi di next video Bye-bye